Intro Shalom Jumaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh Edisi pelajaran Surah Sabah Tewasa Hari ini hari minggu Dengan judul Pengorbanan diri gembala ilahi Mari kita baca Masmur 23 ayat 1 Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Gambaran Tuhan sebagai gembala Dan umat Tuhan sebagai domba Di padang rumputnya Menyeroti bimbingan Tuhan Dan pemeliharaan umatnya Serta ketergantungan manusia pada Tuhan Untuk memenuhi semua kebutuhan mereka Gambaran tersebut menyampaikan gagasan kedekatan Antara Tuhan dan umatnya Oleh karena para gembala Tinggal bersama dengan kawanan dombanya Dan merawat setiap domba Secara individu Gambaran ini adalah gambaran pengembalaan Atau biasa kita sebut dengan gambaran pastoral Untuk menggarisbawahi Kepemilikan alat atas kawanan dombanya Yang dicamin oleh dua ikatan yang sangat kuat Yaitu ciptaan dan perjanjian Ikatan intim antara gembala ilahi dan kawanan dombanya Terlihat dalam kawanan domba Yang secara jelas mengenali suara gembala Hingga saat ini Para pengembala di timur tengah Dapat membagi kawanannya Yang telah berbaur Hanya dengan memanggil dombanya Yang mengenali dan mengikuti suara pengembalanya Kadang-kadang kawanan domba Tuhan Menderita berbagai penderitaan Yang orang pahami Sebagai tanda ketidakpuasan Dan pengabayan Tuhan Namun Kalau kita perhatikan dan pelajari Gembala yang baik Tidak pernah meninggalkan domba-dombanya yang tersesat Namun berusaha menyelamatkan mereka Ini adalah gambaran yang kuat Tentang hubungan Allah dengan umatnya Dia rela mati demi domba-dombanya Dan secara paradoks Dia menjadi domba kurban Demi domba-dombanya Yesus menegaskan Bahwa dia akan memanggil domba-dombanya Kedalam kandang Dan menyatukan mereka Kedalam satu kawanan Tetap semangat dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati